air dimasukkan dalam teknik pertama dengan naju setian, dan seterusnya skematiknya seperti ini kemudian dulu kita sudah membuat meraca masa total ini berhasil sama dengan hasilnya seperti ini kemudian meraca masa garam meraca masa garam hasilnya seperti ini, kemudian pada akhirnya kita memperoleh memperoleh dua persamaan, persamaan dua dan persamaan satu persamaan satu bersamaan satu, sehingga jadi seperti ini dan pada akhirnya kita memperoleh persamaan diperensial seperti ini 250 dan seterusnya nah disini saya kasih keterangan ya waktu itu ya penelusian dari persamaan diperensial ini akan diselesaikan setelah kita mempelajari berikutnya, nah kebetulan kita kan sudah mempelajari persamaan diperensial linear sesuai dengan bentuk bentuk pd ini ini belum kita lanjutkan ya waktu itu sehingga coba kita lanjutkan sekarang kalau bentuk seperti ini jadinya seperti apa ya nah sehingga kalian lihat di halaman 12 di halaman 12 di halaman 12 di halaman 12 oke bentuk akhirnya adalah seperti ini 250 d kuadrat c2 d kuadrat plus 40 d c2 per d t plus c2 sama dengan 0 nah kalau kita bahas saja kalau pd linear mungkin itu saya pakai substitusi ruler ya jadi bentuknya d d linear pd linear humogen bagaimana penelasannya kalau pd linear humogen itu adalah dengan substitusi ruler salah satunya jadi dengan substitusi c2 sama dengan c m t sehingga c2 aksen berarti m t mt kemudian c2 aksen dua kali sama dengan m2 t mt nanti kita masukkan ke dalam situ sehingga jadinya 250 m2 t mt plus 40 mt mt plus mt mt t sama dengan 0 t kemudian e pangkat mt ini yang kita keluarkan menjadi 250 m2 plus 40 m plus plus 1 sama dengan 0 sehingga akar-akarnya seperti apa ini di situ diperoleh m1 rumus abc saya juga bedang lupa abc itu saya ambil dari yang kemarin diperoleh 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 seperti ini sehingga M1 sama dengan minus B B nya itu 40 dan pakai plus dulu plus akar B kuadrat berarti 40 kuadrat minus 4 A 250 C nya 1 hai 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 misalnya berapa Hai disitu sudah ada jawabannya 1-1-0,129 cuman apakah sama ya M1 dan M2 yang dimasuk disini kita prolek kira-kira mana yang sarap R1 dan M2 di sini kebalik atau enggak enggak masalah sempurna kebalik yang penting kedua nilai itu sama itu menyebabkan minusnya kecil minus 40 kecil keren Jawa akan makin positif mungkin positif dengan login atau negatif yang kecil yang atas hai 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 hati ini nah sehingga setelah dapat akar-akarnya kita kembalikan lagi ke selesainya bahwa C2 itu seperti ini C2 sama dengan masih ingat dulu disini pakai istilah tal di konsantra pertama dikali E ini kan kebetulan akarnya juga berbeda 5M1, M2 berbeda sehingga pakai ini saja kalau nanti sama masih ingatkan di depan dikasih X atau dikasih T dikasih paraben sekarang tugas kita itu mencari nilai K1 dan K2 berberapa bagaimana caranya bagaimana caranya disini ada informasi kondisi awal dari kondisi awal itu ya ketika T sama dengan 0 nilai K2 kemudian T kemudian turunan dari K2 karena pada kondisi awal ya konsentrasinya tidak berubah dengan waktu kemudian nilai konsentrasinya tetap nilai konsentrasinya tetap 20 kemudian tidak ada perubahan terhadap waktu itu di catatan saya sehingga dengan seperti ini kan kita bisa melakukan perhitungan nilai K1 dan K2 ingat kalau disini ada dua apa namanya dua konsantai yang belum diketahui ya di selama ini K1 dan K2 berarti kita memerlukan dua persamaan kita memerlukan dua persamaan ini persamaan yang pertama itu adalah kita gunakan kita gunakan yang Hai kondisi awal yang pertama ini kita t sama dengan nilai c2 nya sama dengan 20 ya ketika kita masukkan ke persamaan ini sehingga 20 sama dengan K1 dikali E pangkat minus 0,031 dikali TT nya 0 plus K2 ini pangkat minus kemudian untuk yang berikutnya kita pakai yang ini berarti kita turunkan dulu nih karena sisi bentuellnya turunan ini tak turunannya juga ada di ecuasion 1.5 selamat menikmati ini kita masukkan ini bernilai 0 ketika T nya 0 ini langsung saja ya ketika E pangkat sekian jadi nilainya 1 saya tulis kita punya dua persamaan disini persamaan ini persamaan persamaan 5 ini dari dua persamaan ini bisa disubstitusi bisa lah ya dengan berbatinnya dikulai nilai K1 kita masukkan disini kita masukkan hai 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 jeniskan suatu sistem bersama diferensi ya tetap musik atas awal untuk bersama menangkap dan konstan nilai c2 sebagai fungsi waktu sudah kita peroleh kalau ingin mengkatakan c1 bisa juga hai 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 ba-baidu pun nampak c1 dan setuap warna karena belakang c1 dan setuap pilihan hai 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 selamat menikmati ada di atas itu bersamaan 1.2 C1 sama dengan C2 plus 12,5 Dc2 per Dt, nah ini dimasukkan C2 nya masuk ke sini kemudian Dc2 per Dt ini ini masuk ke sini sehingga diperoleh sesatunya sama seperti yang ada di 16 1 25 E 4 ini hasilnya C2 dan C1 kalau kita sudah memperoleh persamaan ini berarti lebih mudah gitu kalau misalkan bahwa sistem itu sudah berjalan sampai atau selama 3 menit misalkan kalau 3 menit berapa konsentrasi C2 dan C1 nya ya tinggal dimasukkan saja nilai T nya sama dengan 3 menit nanti diperoleh nilai C2 dan juga dengan tes satunya akan diperoleh dari persamaan ini jadi intinya fungsi apa macem-macem PD yang kita pelajari sebelumnya itu untuk menelesaikan persamaan-persamaan yang tujuannya itu untuk ini menelesaikan permasalahan-permasalahan penikimian kalau dari sini kan sudah kelihatan jelas ya bahwa contoh 1.1 bentuknya seperti ini kasusnya kemudian diperoleh persamaan diferensial nah persamaan diferensialnya kita selesaikan dengan PG-Linir Rumogen sehingga diperoleh nilai C1 dan C2 sebagai fungsi waktu tadi itu sih aplikasinya dari sini ada tanggapan dulu nomor 1.1 silakan saya mau berbanyak silakan itu yang C-nya kok tiba-tiba bisa E pangkat MT E pangkat MT oke jadi itu merupakan apa setelahnya standar prosedurnya penelesaian PD-Linir Rumogen karena bentuknya itu seperti itu kita lihat itu PD-Linir Rumogen dan PD-Linir Rumogen itu bagaimana cara menelesaikannya kita lihat di Z2 di sini ada di halaman ada di halaman 49 49 49 yang bagian atas di situ yang bagian atas yang bagian atas yang bagian atas jadi jadi kalau PD-Linir ini itu dengan substitusi kalau di halaman 49 ini yang atas itu Y sama dengan E pangkat M X ini tipikal dalam hal ini yang dimaksud Y itu apa yaitu C2 yang kita cari C2 kemudian M M ini memang satu konsanta konsanta akar-akarnya nanti kita kasih simbol M karena ini turunan kedua berarti nanti M nya ada dua juga kalau nanti ini pangkat ketiga turunan ketiga berarti M nya ada tiga karena ada dua berarti nanti ada muncul M1 dan M2 nah kemudian X X nya siapa X nya ini adalah variable variable apa namanya variable bebasnya kalau biasanya kan DY per DX gitu kan biasanya DY per DX kalau ini DC2 per DX per DT sehingga X yang dimaksud di C adalah T nya sehingga nilai Y nya ini diganti oleh C2 nilai X nya diganti oleh T sehingga C2 sama dengan E pangkat M dikali T gitu disini terima kasih Pak oke oke disini ada peterangannya ya sudah saya coba atau belum coba oke saya tambah nanti ini macam-macam hasilnya jika ini hasilnya nanti jika M1 tidak sama dengan M2 kemudian tidak sama dengan M3 tidak sama dengan M4 dan seterusnya itu hasilnya Y dengan C1 E M1 E plus C2 E M2 E dan seterusnya sama ini M nya dikali 3 4 dan seterusnya nah disini ada C1 C1 C2 ini menunjukkan konstanta saja sih konstanta mau diubah apapun mau dibuah A mau B mau C mau D apapun disini untuk membedakan dengan C1 dan C2 yang diartikan sebagai konsentrasi untuk konstanta yang C disini digantikan oleh A1 dan K2 K1 besar K2 besar ini mau diganti A dan B juga boleh tidak masalah kalau nanti kasusnya M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan dan seterusnya nanti penulisannya adalah Y sama dengan C1 E M1 E plus C2 X kita kali X X M2 X plus C3 X kuadrat E M3 X jadi beda kan penulisannya ini dengan yang ini karena memang akar-akarnya memang beda yang bagian B ini sama kalau sama itu untuk berikutnya dikasih nilai X dikasih dikalikan dengan X C1 saja di sini berarti C2 X di sini C3 X kuadrat itu untuk membedakan soalnya kalau tidak dibedakan begini nanti E pangkat M1 X sama dengan E pangkat M2 X sama juga dengan E pangkat M3 X sehingga konsana di sini itu sama dengan yang di sini sehingga tidak sesuai itu dikalilah dengan nilai X yang tadi makin banyak ini X juga makin meningkat pangkatnya biasanya kalau 2 saja sampai di sini saja C1 E pangkat M1 X plus C2 X kali E pangkat M2 X itu terkait dengan chapter 2 ini penyelesaian BD linear homogen yaitu mas yang lainnya silahkan kalau ada tanggapan saya ingin tanya yang tadi hasilnya apa C1 seperti itu itu gimana Pak ya terima kasih oke satu selamat saja susu akhir kita guna C2 sama dengan 2 oke ini kita supri tusikan aja DC2 per video dikasih 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 selamat menikmati terima kasih itu yang c2-nya nggak pakai min 6,33 eh setangkat sekian oh ya betul kurang ini oh saya hapus dulu ya caranya gitu sih cuman detailnya juga kalian kalian coba maksudnya sudah sama sih ini ada di buku ini bisa kita keluarkan kok sebenarnya ini kan sama ya berarti jatuhnya 26,3 ini kan ini sama berarti kalau keluarkan berarti ini 1 minus 12,5 oke kemudian yang sini juga sama 6,33 ini kan sama saya keluarkan berarti yang ada di dalam adalah ini 1 1 positif ya 1 positif 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 minus ini ditambah ini jatuhnya ini kalau ini dikali ke sini jatuhnya ini oke sudah benar sekarang tinggal yang ada di dalam kurung ini yang dihitung 1 minus 12,5 kali ini kemudian dikalikan dengan 2 5,33 terima kasih selamat menikmati terima kasih oke sama ya 16, sekian jadi ini tuh jadi 16,127 125 ya beda-beda koma aja kemudian dari sini menjadi ini sekarang ini minus kali minus maksud saya masukkan aja sekali minus positif positif 3,87 itu udah sama ya udah di equation 1 titik 7 ya pak terima kasih banyak 3,87 3,87 8,87 itu jadi tidak koma aja oke sama dengan ada di selamat menikmati selamat menikmati ada di selamat menikmati 1.2 1.2 oke bisa diselesaikan tanpa cara khusus 1.3 bisa diselesaikan 1.3 1.8 tapi ini mungkin terlalu panjang terlalu panjang jadi ada sini hiperbolik hiperbolik mungkin agak gitu di saya ada catatannya kenapa bisa seperti itu gitu tapi takut tukar coret-coretan di buku saya takut tukar nanti bisa pelajari sendiri ini urut rukanya sama cuman ada itu perlu penjelasan kenapa kalau tiba-tiba hasilnya menjadi seperti ini gitu ada step yang tidak dituliskan gitu ini 1.8 belum terlalu panjang 1.9 ini tembol peksi difusi perpindahan masa 1.9 1.9 sudah 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 cukup simpan 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 Hai saat itu sudah 1.12 sebenarnya menarik ini tapi memang agak kompleks ada posyperkoli-syperkoli ada sama atrikurometri yang perlu kita libatkan 1.12 saja saya jelaskan 1.12 saja saya jelaskan 1.12 sejarah 1.12 sejarah 1.12 sejarah selamat menikmati 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 oke oke nah disini selamat menikmati daripada selamat menikmati 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 X pada X kemudian yang keluar X nah, bacanya seperti apa sih? bacanya seperti ini ini kan ada delta ini kan kalau saya gambar lebih besar seperti ini oke, kita akan mengambil satu bidang masuk ke sini, kemudian keluar ke sini kemudian ada yang naik ke atas di sini adalah delta X di titik ini itu dinamai X dinamai X, sehingga di titik ini namanya apa? X plus delta X ini jarak sih, jarak saja jarak jadi, jarak di titik ini itu dikasih simbol X sehingga di titik ini simbolnya apa ya? X plus delta X karena lebarnya ini atau ya, lebar dari sampling yang kita ambil ini sebanyak delta X ya, sehingga di titik ini ya, sehingga di sini koordinatnya ya X plus delta X kemudian ini tadi yang masuk I, X, X maksudnya apa? I, itu suatu panas yang berpindah itu suatu calor yang berpindah ke arah X pada koordinat X kenapa ini dikatakan key X bukan key yang lain karena, coba kalau kita bayangkannya jadi, sebenarnya persamaan atau fenomena ini cukup rumit tapi kita simplifikan kalau arahnya ke kanan horizontal gini itu berarti ke arah X kalau ke arah atas disitu ke arah Z kalau kita kasih koordinat Z disini kita kasih Z disini kemudian kalau ke arah apa namanya ke arah kita gitu ya ini kan tegak lurus dengan kita yang bidang X bidang X Z ini kan tegak lurus dengan kita yaitu ke arah Y nah, pertanyaannya kalau ada panas disini ada logam, tembaga apakah panas itu hanya merambat ke arah sumbu X saja jawabannya adalah tidak disini ada panas ya dia harus merambat kemana-mana harus gak karu-karu hanya ke atas ke sini, ke sini tegak lurus dengan kita gitu makanya kenapa disitu tulis Q X pada titik X itu artinya menunjukkan bahwa panasnya ini yang mengarah ke arah X saja yang mengarah ke arah kanan horizontal yang ke arah atas bagaimana diabaikan jawabannya jawabannya diabaikan yang ke arah bawah gimana bawah ini kan juga berarti minus Y kan minus Z kan itu juga diabaikan lalu yang ke arah samping sini ke arah sini gimana diabaikan juga itu memang diperlukan asumsi seperti itu untuk memperodat terima kasih Terima kasih. 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 atau konfeksi yang kebawah ada juga mesinnya Oke kita lihat nanti masih yang masuk siapa yang masuk adalah ix X kemudian yang keluar siapa yang keluar ada ix X plus delta X siapa lagi yang keluar ada nih yang keluar yang ke atas atau ada nah dia berpindahnya secara konfeksi ada rumus konfeksi tersendiri itu bisa cek A delta P gitu biasanya kalau persidakannya secara konfeksi A kali jantai ini udah nampak proses perpindahan ini perpindahan panas konfeksi nah kondisi ini kalau konfeksi ada tapi itu ada di halaman 7 tapi di halaman 7 itu dia pakai itu ya mcp delta P perangkat tepatan itu A delta T saya tulis dulu aja A delta T berarti delta T nya siapa delta T nya di titik ini T T di titik ini dikurangi dengan temperatur lingkungannya A delta T bisa menjadi dua B delta S itu kita lihat ini H coba nilai A nya yang penampang atas ini saja berarti yang ini saja A nya berarti apa ini luasannya luas penampang panjang panjang kali lebar panjangnya ini panjangnya diwakili oleh B ini ya panjang saya tulis dulu aja A sama dengan panjang kali lebar panjangnya adalah B lebarnya apa lebarnya delta X karena kita cuma ngambil kecil ini saja delta X panjang kali lebar nah kan berarti dia kebawah juga ya karena kebawah kan juga terkontak dengan udara makanya dari itu penampangnya dua kalinya ini B dikali B dikali delta X ini dikali dua kenapa kali dua karena secara natural udara itu akan bersinggungan dengan sisi atas sirip dan sisi bawah sirip sehingga penampangnya dua kalinya dua kalinya yang atas yang atasnya A B dikali delta X tambah yang bawah berarti dikali dua jadi jadinya seperti ini kita sama dengan B 2, B, delta X T minus T0 jadi jadinya seperti ini kemudian dibagi dengan delta X sehingga menjadi ini kalau didekati jadi jadinya menekati 0 maka persamaan ini itu menjadi yang ini itu menjadi D I, X, T, X, T sorry, ada minusnya ada minusnya kenapa ada minusnya? nanti saya cekan dan yang ini berapa tetap ya? 2, H, B, T, minus kalau kalian lihat kalian lihat perubahan dari bentuk ini menjadi bentuk ini jika delta X yang mendekati 0 karena kenapa? kenapa sih kok delta X-nya ini kok mendekati 0? karena memang ini tipis banget gitu loh artinya delta X-nya ini memang kecil sekali tidak sebesar yang saya gambarkan jadi pendekatannya itu pada increment yang sangat kecil sekali misalkan ini panjangnya itu katakanlah 1 cm gitu 1 cm yang kita tinjau itu bisa jadi cuman 1 garis, cuman 1 mili atau bahkan setengah mili atau bahkan kurang dari itu jadi sangat kecil sekali sehingga delta X-nya ini memang sangat kecil tapi kalau untuk kita gambarkan terlalu kecil nanti tidak kelihatan maka dari itu ini digambarkan saja visualnya supaya kelihatan bahwa ada delta X di sini sehingga delta X itu sangat kecil jadi delta X-nya ini mendekati 0 jadi kalau seperti itu bentuk ini itu menjadi seperti ini DQX per DX nah ini kenapa ada minusnya? karena masih ingat DQ per DX ini kan kalau untuk yang apa namanya delta X yang besar itu kan berarti ini kan delta X per delta X kan gini-gini ini kalau besar kalau delta X-nya besar bisa tapi kalau dia kecil menjadi persamaan diferensial maksudnya persamaan diferensial itu kan sebenarnya kalau ini kita akan ada suatu kotak ini kan berapa sih luasnya? kalau ini panjang kali lebar berapa luas dari ini? ya panjang kali lebar sudah selesai tapi kalau pakai medode diferensial dia dipecah kecil-kecil kecil dan kecil tipis kali tipis tipis dan seterusnya sampai banyaknya itu tidak terhingga sehingga penuh lah kotak ini sehingga sorry itu ini integral integral ini yang integral tapi intinya dia kecil-kecil juga nah karena ini kecil maka benar-benar tidak bisa seperti ini nah jadi DQ itu ya analog dengan delta X tapi tidak tidak sama ya kalau DQ itu dia untuk yang skala yang kecil kalau yang delta X itu yang besar nah karena ini delta jadi definisinya delta itu mesti akhir minus awal tidak bisa tidak mau dimanapun kalau ada delta itu definisinya akhir minus awal nah dari sini mana yang akhir yang akhir adalah pada koordinat X terus delta X mana yang awal pada koordinat X nah sementara ini bentuknya awal kurangi akhir sehingga kan kebalik sehingga ada minusnya setelah seperti itu baru dilanjutkan oke ini melibatkan hukum kurir juga sekarang kita jabarkan X di sini itu karena konduksi konduksi kalau yang ke atas ini konveksi konveksi nah sekarang konduksi ini melebatkan ada hukum ada namanya hukum kurir yaitu bahwa VX ini untuk untuk konduksi bahwa VX sama dengan minus kalau kita lihat di depan ada kok pindahan panas secara konduksi ini halaman 7 yang bagian atas itu konduksi itu rumus awalnya seperti itu QX sama dengan minus AS sebenarnya SS itu suruh V boleh kita tulis A tidak apa-apa saya tulis komentar A A A T del X ini kita jabarkan minus KA kali D X nah kemudian A nya kita jabarkan A nya yang konduksi berarti bukan A nya konteksi tapi A nya yang disini penampang kalau kita lihat kalau kita lihat dari apa itu arah X berarti kita lihat dari arah sini kita melihat dari sini kita melihat dari sini kita melihat dari sini berapakah penampangnya ini berarti penampangnya ini panjangnya si B kemudian tingginya atau lebarnya itu W berarti B dikali W A nya konfeksi sama dengan B dikali W beda dengan A nya konfeksi sehingga minus KA B dikali W DT per DX nah ini awalnya DT per DX kenapa itu menjadi tulisannya gini DT per DX bedanya apa beda ya jadi beda kalau DL yang yang gini tulisannya kalau ini kan D kita membacanya DT per DX kalau yang bawah kalau yang atas ini membacanya DLT per DX beda secara fisik itu jadi gini kalau yang atas ini DLT per DX itu artinya bahwa T ini fungsi tidak hanya sekedar fungsi X T yang suhu ini T besar suhu ya kalau seperti ini bahwa suhu tidak hanya sekedar fungsi X tetapi bisa jadi fungsi Y bisa jadi fungsi Z yang tadi saya katakan tadi X Z Y nah artinya kalau kita tetap memakai seperti ini nanti ada DLT per D Y ada DLT per D Z ada DLT per D X jadinya kompleks kita pertimbangkan ke tiga arah ini arah X arah Z karena tadi di awal kan kita hanya meninjau ke arah X saja sehingga ke arah Y dan ke arah Z tidak ada berarti ini tidak ada ini tidak ada ini tidak ada artinya apa? artinya kalau di titik ini tepat di titik ini kata pala suhu 100 pada titik yang sama di titik sini meskipun bergeser kan ini dari ke arah ke arah sumbu Y karena sumbu Y bergeser titik ini dan titik ini itu sama-sama 100 disini suhu 100 sini suhu 100 ini suhu 100 artinya suhunya itu tidak bervariasi pada sumbu Y tidak bervariasi itu asumsi tapi apakah kenyataannya seperti itu saya rasa tidak tapi pendekatan yang di asumsikan sama sih cukup masuk akal gitu ya karena itu jadi yang ke arah sini itu tidak diperkembangkan panas sehingga kalau di titik katakanlah di titik X plus setengah X di tengah ini kan ini kan berarti X plus setengah X itu sini suhunya 100 sini juga 100 100 sepanjang garis ini suhunya 100 semua gitu sehingga DLT per DLY sama dengan 0 enggak ada ini ini kan berarti perbedaan suhu pada pada apa namanya pada arah Y perbedaan suhu pada arah Y ini enggak ada sama dengan 0 yang Z juga gitu kalau kita punya kalau saya gambarkan ini barangkali nanti bersamaan matematikanya mungkin enggak sampai ke situ sih kita kuasnya cuman secara artifisinya perlu kita kita pahami bahwa fenomena alam itu kalau di model matematika memang rupi dan maka jadi kita terpaksa bikin asumsi selama asumsinya oke enggak apa-apa kalau ke arah ini ke arah Z nya itu ke atas misalkan di dasar ini di dasar sini suhunya adalah 100 bagaimana dengan suhu yang ada di atas nah selama dia masih sama segaris 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 ya dia masih sama jadi si suhu 100 ini juga suhu 100 ini 100 di atas pun juga 100 jadi tidak bervariasi jadi sepanjang sumbu Z oleh karena itu perubahan suhu pada pada perubahan suhu pada arah Z itu diabaikan sama dengan sehingga yang ada tinggal satu saja yang awalnya itu sebenarnya delta per delta ini kita ubah menjadi dt per dx kalau dt per dx ini sudah jelas menunjukkan bahwa temperatur ini hanya fungsi X temperatur hanya fungsi X bukan lagi fungsi Y bukan lagi fungsi Z ini meskipun simbol-simbol seperti ini tapi kadang ya kadang kita lupa juga masukin seperti apa nah sehingga dapatlah ini persamaan 2.4 disini nah kemudian kita lanjutkan kita masukkan jadi 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 kepersamaan 12.5 itu sudah tahu ya kenapa menjadi saya belum kesini Terima kasih. Terima kasih. Nah inilah dapatnya double kan? DX-nya juga double. Dan ini dibagi supaya yang konsanta ini bisa dijadikan satu. Karena ini konsanta, ini konsanta ini cukup juga bisa dijadikan satu saja. Dan itu supaya di sini tidak ada konsantanya berarti dibagi dengan KBW. B-nya coret, ini ada dua adalah coret KB. Nah inilah di equation 12.5. Nah kemudian ini ada substitusi T sama dengan T-T0. Nah kenapa kok perlu dikasumsikan gitu ya bahwa T-T0 jasunan ini? Di catatan saya itu, yaitu untuk, ini sudah manipulasi matematikasi, di sini kenapa kalau kita membuat T-T0 itu T-T0. Jadi saya untuk membuat, membuat PG linear WMUGIN. Karena kalau PG linear WMUGIN nanti relatif mudah penelesaian. sehingga karena T-T0 ini suatu konsanta, kalau kita masukkan ke sini, ya. Terus kemudian. Ini nanti juga diasumsikan. Ini T-GP. Apar-GP. Kita kuadrat. Kita tulis dulu aja. Dua H per KU. Nah ini menjadi data. Matematik dengan 0. Nah penelesaian bentuk kayak gini, ini tuh bentuk yang umum. Bentuk yang umum. Nanti datanya matematik. Matematik. Nah dimana beta itu. Bia-nya baru KU. Nah seperti ini. Dari sini menuju ke sini, itu basisnya adalah persamaan PD linear. Ya pakai yang substitusi healer itu gitu. Substitusi healer. Cuman nanti hasilnya itu kan pakai E pangkat minus. E pangkat minus. Kan pakai E pangkat. Tidak, ini persamaan apa-apa ya. Kita lupa-lupa ya. Sehingga dia kalau di persamaan itu dia mau menjadikan scene hiperbolik dan post-hiperbolik. Nantilah. Nanti nanti saya cari. Ada kok rule of thumb-nya. Kalau bentuknya kayak gini, itu nanti jadinya kayak gini. Kalau di sini plus, kalau di sini plus nanti bentuknya gimana hasil. Jadi langsung itu ya langsung. Tidak perlu menurunkan pakai yang bersamaan dualer itu tadi. Karena walaupun pakai bersamaan dualer, nanti begitu dimasukkan, nanti ujung-ujungnya jadi kayak gini juga. Jadi kalau ada yang sudah bentuk hukum, langsung aja. Nanti saya carikan, saya pokokkan. Sudah, ini pakai scene hiperbolik, post-hiperbolik. Kemudian kondisi batasnya seperti itu. Ketika X sama dengan 0, T-nya sama dengan TB. Ketika di sini X sama dengan 0, X sama dengan 0. Jadi ngitungnya pada titik ini. Ketika X sama dengan 0, T-nya sama dengan TB. Atau T sama dengan TB, terus T0. Kemudian kondisi batas dua, ketika X sama dengan L, L itu berarti di ujung sini. di ujung sini adalah X sama dengan L. Yaitu panjang dari sirip itu tadi. Ngitungnya mulai dari sini, 0, sampai panjang L, artinya di titik ini. Di titik ini itu adalah... Bisa diimu dulu. Nah, jadi ketika X sama dengan L, itu DT per DX-nya itu sama dengan 0. DT per DX-nya sama dengan 0. Nah, kenapa sih? Coba arti fisiknya apa ya? Ketika di titik ini, kenapa DT per DX-nya itu sama dengan 0? Ya, artinya tidak ada perubahan suhu. Jadi suhu di sini itu dia konstan. Kenapa? Karena tidak ada panas konteksi yang ke arah X. Panas konteksi yang ke arah Y saja. Di sini tidak ada. Itu atau DT per DX-nya. Nah, itu kalian lanjutkan. Nanti saya potong ada beberapa catatan di sini. Kalian bisa baca di sini. Ini kita... Kalian simak saja. Sampai di... Nah, sampai di... T sama dengan K1, Sini perkolik. Dan seterusnya itu... Nah, dari kondisi batas 1, persamaan 12 CT7, CT7 itu diperoleh K2 sama dengan TB minus TN0. Kemudian, persamaan 27 itu diberi jahatkan terhadap X. Jadi bentuk seperti itu. Jadi kondisi 1 dimasukkan ke persamaan 12 CT7, saat ini seperti apa? Jadinya di 12 CT9 dan 12 CT10. Kemudian kondisi batas yang kedua. Itu dimasukkan ke persamaan 12 CT10. Diperoleh persamaan 12 CT11. Hasilnya pada akhirnya diperoleh itu. Gabungan antara persamaan 12 CT7, 12 CT9, dan 12 CT11. Itu kalau dibatuh, jadinya di ekosin 12 CT12. Kalau di lebih tingkaskan lagi, menjadi 12 CT13. Atau tetanya itu dipecah, menjadi T per TN0, pada akhirnya diperoleh regresion 12 CT14. Jadi yang bagian H akan terjawab. Tentukan distribusi suhu di dalam setirik. Berarti kita mencari temperatur fungsi X. Sudah terjawab juga. X-nya menyesuaikan. Paling pendek itu X-nya 0, paling panjang X-nya itu sama dengan L. Kemudian yang bagian B, jabarkan rumus untuk menemukan kehilangan bonus dari sirip ke sekitar. Karena dari sirip ke sekitar, ini sama dengan integral DQ. Nah, integral DQ itu DQ itu dikasukan saja. Kemudian diintegralkan, ya itu tinggal diikuti saja. Liru saja. Saya rasa yang bagian B itu tidak sampai ke sana. Saya ingin menunjukkan bahwa fenomena alam itu sebenarnya kompleks dan yang ketika kita dekati dengan persamaan matematika itu perlu ada asumsi-asumsi. Selama asumsi itu masuk akal, tidak ada masalah. Saya rasa di nomor 10 ini, di nomor 12 ini, bisa kalian pelajari sendiri. Nanti saya butuhkan. Ada beberapa catatan. Saya ingin menunjukkan. Saya ingin menunjukkan. Oke.